Itu tadi kelas internasional dan sekarang saya akan kembali membawa Anda ke dalam negeri yaitu tentang belajar tentang sejarah 44 tahun yang lalu. Indonesia kehilangan salah satu pahlawan nasional yang berjasa di bidang kedokteran. Selengkapnya telah kami rangkum dalam Today's History. Dr. Soeharto, pahlawan nasional Indonesia kelahiran Boyolali. Ia ini merupakan seorang dokter ahli bedah dan dianggap sebagai dokternya para pejuang. Di tahun 1939, ia lulus pendidikan kedokteran dari Nias Surabaya dan kemudian langsung bekerja di RSU Surabaya sebagai asisten bedah. Di tahun 1945, Dr. Soeharto bersama dengan kawan-kawannya membentuk cabang PMI atau Palang Merah Indonesia untuk membantu pejuang kemerdekaan. Tahun 1950, kemudian ia sempat dikirim ke Inggris untuk mempelajari prostesis dan kemudian ia pun membuka bengkel pembuatan kaki dan tangan prostesis di Surakarta pada tahun 1948 untuk para pejuang lagi nih. Ia juga terus mengembangkan yang namanya rehabilitasi medik di Indonesia kemudian juga mendirikan pusat rehabilitasi Profesor Dr. Soeharto. Sepanjang hidupnya, Dr. Soeharto menerima 12 penghargaan dari dalam dan juga luar negeri. Ia pun mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 1973. Menjadi dokter ini adalah salah satu profesi yang sebenarnya mulia karena pengorbanannya, waktunya itu pasti didedikasikan untuk masyarakat. Makanya tidak heran banyak sekali film-film yang terinspirasi untuk membuat cerita tentang profesi seperti ini. Iya sih. Terima kasih atas apresiasinya, Cita. Kenapa? Loh? Karena saya dokter. Dokter apa? Dokter cinta. Itu harus ditanya, dokter apanya. Penyakit cinta yang kurasakan Mungkin telah hilang Semenjak kamu datang Dokter cinta. Enggak, 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 bohong, bohong. Ini dibikinin film dokter cinta Adrian Mowen. Dokter love. Dokter love. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.